Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Caca Frederika Dalam tafsir al-misbah Masih dalam bulan ramadhan nih Bahagia sekali Dan masih bersama dengan Pak Kuraishihab Assalamualaikum Pak Alhamdulillah sehat Pak Gimana puasanya Alhamdulillah Insyaallah kita semua bisa menikmati puasa kita Masih di awal-awal bulan ramadhan nih Nah hari ini insyaallah kita masih akan melanjutkan Pembelajaran kita tentang surat Az-Zuhruf Dari ayat 23 Sedikit tentang tema yang akan kita bahas hari ini adalah Tentang orang-orang yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan Atau adat istiadat berdasarkan apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyangnya Dan disini juga insyaallah nanti akan dibahas bahwa ternyata Nabi Ibrahim alaih salam pun Lebih memilih ajaran tawhid daripada mengikuti Kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh nenek moyangnya Dimulai dari ayat ke 23 ya Pak Kuraish Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ayat yang lalu itu kita sudah jelaskan bahwa Mereka itu berdali mengikuti Tradisi lama Mengikuti budaya orang tua mereka dan sebagainya Ayat kita ini sekarang menyatakan Demikian itulah keadaannya Sejak dulu seperti itu Kami tidak mengutus seorang pun sebelum mewawahi Nabi Muhammad Tidak mengutus pada suatu kota Pada suatu negeri Seorang utusan yang memberi pengeringatan Kecuali orang-orang yang berfoya-foya di negeri itu Berkata Kami sudah menemukan adat istiadat ini dari orang-orang tua kami Sejak lama kami akan mengikuti jejak mereka Jadi intinya bahwa sebenarnya sudah menjadi tradisi Masyarakat apalagi yang sudah mapan Mutrafuha itu artinya Orang mutraf itu artinya Yang hidupnya sangat berkecukupan dan berfoya-foya Ini biasa yang berkata Udah lah Kita sudah mapan begini Kami ikuti aja Tradisi orang tua kami Adat istiadat mereka dan sebagainya Nah Eh apa namanya Nabi diajarkan oleh Al-Quran Oleh Allah Memberi satu jawaban Tapi saya ingin garis bawahi Bahwa jawaban ini sangat halus Sangat-sangat Apa ya Eh eh Sangat Sopan Kita lihat Katakanlah wahim Muhammad Apakah Kalian akan tetap Mengikuti Tradisi orang tua kalian itu Walaupun Aku telah mendatangkan kepadamu Yang lebih baik daripada apa Yang Kamu temukan Mereka berkata Kami Mendapat hidayat dari orang tua kami Apakah Kamu masih akan Ikuti itu Walaupun Saya mendatangkan Sesuatu Yang lebih Berhidayat Lebih baik Daripada kamu punya Yang saya ingin katakan Kesopanannya Kesopanannya itu begini Apa yang dilakukan Oleh orang tua mereka Dengan menyembah berhala Itu Tidak baik Sangat Sangat Tidak baik Itu bukan Petunjuk Tetapi Nabi Diajar Jangan menyatakan Bahwa itu Tidak baik Ya kan Mereka menolak Pokoknya Kami tidak percaya Kamu Soal lebih baik Tidak baik Kami tidak peduli Yang penting Kami tidak percaya Kamu Itu jawaban mereka Fantaqamna Berkata Nabi Ibrahim Ini punya keistimewaan Yang sangat besar Nabi-Nabi sebelum Nabi Ibrahim Memperkenalkan Tuhan Sebagai Tuhan Suku Itu Tuhan kamu Suku kamu Tuhannya itu Allah Tapi Nabi Ibrahim Memperkenalkan Allah Tuhan Sebagai Tuhan Seru sekali yang alam Jadi Maka Dan dijadikannya Keyakinan Tentang Keisaan Allah Itu Dan bahwa Allah itu adalah Tuhan Seru sekalian alam Dijadikannya Itu sebagai kalimat Yang langgeng Pada Keluarganya Pada anak cucunya Atau pada umatnya Dan umat-umat Jadi sejak itu Orang berkata Nabi Ibrahim Itu pengumandang Ketuhanan yang maiz Dia yang mengumandangkan Sebenarnya Nabi-Nabi yang lain juga Percaya Tetapi yang mengumandangkannya Itu Nabi Ibrahim A.S Dia menjadikan itu Kalimat yang langgeng Di keluarganya Di umatnya Supaya mereka itu Semua selalu kembali Merenung Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Apa yang jadi Orang-orang Yang berfoya-foya Itu Saya Kata Allah Menjadikan mereka Memberi mereka Kenikmatan Memberi ayah Keluarga mereka Kenikmatan Sampai datang Kepada mereka Kebenaran Yang dibawa Oleh Rasul Yang nyata Lalu Saat lagi Karena kita harus Break sejenak Jadi jangan kemana-mana Tetap di Tafsir Al-Misbah Kalau Anda Mencari Dan memperoleh Sesuatu Yang tidak Direstui Allah Itu bukan Rahmat Itu siksa Kembali lagi Di Tafsir Al-Misbah Bersama dengan Pak Quraish Nah tadi menarik nih Di segmen sebelumnya Adalah Golongan Orang-orang Yang tidak Mau Mempercayai Kalimat Tauhid Dari Nabi Ibrahim A.S. Karena mereka itu Selalu mempercayai Yang namanya Sihir Mereka menganggap Bahwa Peringatan-peringatan Yang diberikan oleh Para Nabi ini Itu dianggap Sebagai sihir Begitu Pak Quraish Ya Atau Mereka menganggap Bahwa Nabi yang datang Kepada mereka itu Adalah seorang Penyihir Mengapa dia namakan Mereka itu Mengapa dia menduga Bahwa Nabi itu Penyihir Karena Setiap Nabi Datang membawa Mujizat Mujizat itu Adalah sesuatu Yang luar biasa Yang Tidak bisa dilakukan Oleh orang lain Maka mereka ini Berkata Ini sihir Ini pengelabuhan Gitu Jadi sang Nabinya Yang dia katakan Sihir Ajaran yang dibawanya Dikatakan Ajaran sihir Itu Baru Kita lanjutkan Ayat kita Wa qalu Dan mereka Juga berkata Siapa yang berkata Ini orang-orang Mushrik di Mecca Yang mengaku Sebagai Keturunan Nabi Ibrahim Mestinya Al-Quran ini Diturunkan Kepada Salah seorang Yang agung Yang terdapat Di dua Salah satu Dari dua kota Saya jelaskan Maksudnya Yang pertama Dulu Kalimat mereka Ini Menunjukkan Bahwa sebenarnya Mereka menyadari Bahwa Al-Quran Ini hebat Pertamanya Sebenarnya mereka Sanda Itu Jadi Tetapi Kok Nabi Muhammad Mestinya Ini Diterima Oleh salah seorang Dari dua orang Yang hebat Di negeri ini Yang dimaksud Siapa yang dimaksud Ada seorang Di Mekah Orang hebat Kaya Anaknya Laki-laki Banyak Penyair Namanya Al-Wali Dibnil Mugira Mestinya Dia yang dapat Bukan Nabi Muhammad Muhammad kan Miskin Ada lagi Satu orang Di Taif Taif Itu kira-kira 110 km Dari Mekah Juga Orang terkenal Di situ Mestinya Dia Atau Walid ini Kok Nabi Muhammad Jadi apa Jadi dia merasa Bahwa Kepemimpinan Yang ditetapkan Allah Terhadap Seseorang Nabi Itu sebenarnya Yang wajar Menerimanya Orang kaya Orang yang punya Pengaruh di masyarakat Terpandang Terpandang Dan lain-lain Sebagainya Nabi Muhammad Ini Ada yang lebih hebat Dari dia Oh Tuhan Kasih dia Itu menurut Pemikiran manusia Menurut pemikiran Ini Maka Tuhan Membantahnya Apa mereka Yang mau bagi-bagi Rahmat Tuhan Mereka yang mau bagi-bagi Mari kita lihat Kami yang Membagi-bagi Antara mereka Kebutuhan Kebutuhan hidup mereka Dalam kehidupan Dunia ini Kami yang Meninggikan Sebagian mereka Atas sebagian Yang lain Agar supaya Sebagian Yang lain Bisa Menggunakan Menggunakan Tenaga Menggunakan Potensi Yang ada Pada yang lain Saya jelaskan Maksudnya Sekarang Kenapa Tuhan Bagi-bagi Seperti itu Supaya ada Kerjasama Orang kaya Boleh jadi Dia tidak kuat Atau malu Mengangkat barangnya Perlu ada yang Bantu atau tidak Perlu Perlu ada Orang miskin Kami atur itu Orang miskin ini Dia tidak punya duit Punya kekuatan Tidak mau minta-minta Tidak mau minta-minta Tapi usaha Dia usaha Bagaimana cara usahanya Dia kerja sama yang kaya Sehingga Perbedaan Perbedaan Ini Diatur oleh Allah Untuk kemaslahatan manusia Ya kan Itu satu Nah Jadi Ketahui lah Nah ini sekarang Kita Garis bawahnya lagi Apa yang dibagikan Allah Itu rahmat Dibagikan Allah itu rahmat Rahmat Apapun Kalau Anda Mencari Dan memperoleh Sesuatu Yang tidak Direstui Allah Itu bukan rahmat Itu siksa Mencari sesuatu Yang Tidak Saya Kita ambil contoh Anda sudah dapat Rezeki Satu bulan Dapat Sepuluh juta Mau Cari lagi Dengan korupsi Dapat Lima belas juta Yang lima jutanya itu Rahmat atau bukan Bukan Itu siksa Tahan dulu Pak Quraysh Karena kita masih akan Mendalami lebih dalam lagi nih Tapi Sesaat lagi Setelah yang satu ini Jadi jangan kemana-mana Tetap di Tafsir Al-Misbah Orang yang paling hebat Ketika itu Yang paling dikagumi Adalah Nabi Muhammad Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah Kita masih membahas Tentang surat Az-Zuhruf Tadi kita sudah masuk Ke ayat 32 Nah tadi menarik nih Bahwa Sesuatu yang tidak Diridoi Allah Tapi kita cari-cari Itu bisa termasuk Azab loh Kita lanjutkan ya Ada pertanyaan Kalau kita berkata Bahwa Hanya Tuhan yang tahu Allah Alamu Haytu Ya'adu risalat Dia yang maha mengetahui Siapa yang diberi tugas Kenabian Manusia Jangan Tengah usul Karena dia tidak tahu Nah Tapi kita bisa bertanya Kenapa Nabi Muhammad Dipilih Apa hikmahnya Apa Mengapa Demikian Banyak jawaban Bisa diberikan Tapi tidak pasti Salah satunya Saya mau beri jawabannya Begini Islam ini Ajaran Yang ingin Disampaikan Keseluruh Penjuru dunia Sebaiknya Dia bermula Dari ujung kiri Utara Selatan Atau di tengah Tengah-tengah Bagus Kalau begitu Yang di tengah Ini Belum lagi Mekah Boleh jadi di Persia Timur tengah Boleh jadi di Irak Boleh jadi di Mesir Dan lain-lain Sebagainya Ketika itu Pada masa Nabi Muhammad Ada dua Empire besar Romawi dan Persia Romawi Menganut agama Kristen Persia menyembah api Katakanlah Kalau dia muncul Di wilayah Yang dikuasai Oleh Romawi Kira-kira Ditebas baru Muncul atau Dibiarkan Langsung di Langsung ditebas Tebas Begitu juga Kalau di Maka dia Harus berada Di satu wilayah Yang belum menjadi Kekuasaan Romawi dan Persia Tempat Yang dikunjungi Orang banyak Dan yang bisa Menghimpun Aneka Masyarakat Itu Mekah Kenapa? Kenapa? Karena disana Ada air Zam-zam Disana ada Kaabah Di tempat lain Tidak ada Jadi harus Di Daerah ini Maka Dicarilah Siapa orang Di daerah itu Di daerah itu Banyak Ada Suku Ada Bani Hashim Ada Bani Umayyah Ada Bani Orang yang Paling hebat Ketika itu Yang paling Dikagumi Adalah Nabi Muhammad Sebelum Jadi Nabi Beliau Sudah bisa Menghimpun Perselisihan Masyarakat Ketika Hajar Aswad Dibangun Kaabah Hajar Aswad Dipisahkan Terus Waktu mau Diletakkan Semua suku Berkata Kami yang berhak Kami yang berhak Terus mereka berkata Kita sepakati Siapa yang datang Paling dulu Dari arah Masjid ini Datang Nabi Muhammad Mereka sepakat Sebelum Jadi Nabi Beliau sudah digelar Dengan Gelar Al-Amin Jadi siapa yang Paling wajar Jadi Nabi Nabi Muhammad Itulah Kira-kira Ya tau Keduluhikannya Tapi kita tidak tahu Bagaimana Oke Baru dikatakan Kalian itu Ya Supaya Rahmatul Rabbi Kahirun Mimayajma'un Rahmat Tuhanmu Itu lebih baik Daripada apa Yang mereka himpun Dalam Hal yang halal Atau yang haram Dan sebagainya Oke Baru dikatakan Begini Walau la Ayyakunan Nasu Umatan Wahidatan Laja'alna Limayakur Birrahmani Libyutihim Sukufan Minfidda Pema'arida Seandainya Tuhan Tidak enggan Menjadikan Semua manusia Ini kafir Maka Niscaya Tuhan Kami Akan menjadikan Buat Orang-orang Yang Mengdurhakai Tuhan Menjadikan rumah Mereka Memiliki Atap-atap Dari Fidbah Perak Kami Jadikan Di rumah-rumah Mereka Ada tangga-tangga Yang Menjulang Ke atas Dan dia naik Di tangga itu Untuk Menyentuh Atapnya Jalernya Ini rumah besar Kalau Tuhan Tidak Mau Kalau Tuhan Mau menjadikan Semua orang Kafir Dia jadikan Semua itu Seperti itu Bisa Tetapi Kita lihat Lanjutannya lagi Rumah-rumah Mereka Ada sekian Banyak Pintu Ada sekian Banyak Tempat-tempat Pembaringan Mereka Bisa Beristirahat Dan Bertelkan Di sana Wazuhrufan Aneh Keperhiasan Di rumah Mereka Kita berhenti Dulu disitu Pak Quraish Nanti kita akan Kembali lagi Ke Pembahasan kita Ke ayat 33 Sampai 35 Tadi Tentang Perhiasan Perhiasan Perak-perak Tapi kita harus Rehat dulu Sejenak Jadi jangan Kemana-mana Tetap Di Tafsir Al-Misbah Siapa yang Memuta Yang matanya Rabun Sehingga Tidak Memperhatikan Peringatan Peringatan Tuhan Yang maha Pengasih Itu Maka Kami akan Jadikan Buat Dia setan Yang selalu Menyertainya Kembali lagi Di Tafsir Al-Misbah Dan kita masih Akan melanjutkan Pembelajaran kita Sebenarnya Menarik Menarik Kita Mau Kasih Kesempatan Dulu Ada Yang Mau Nanya Sama Pak Kurais Kita Lihat Tayangan Yang berikut Ini Dulu Assalamualaikum Pak Kurais Saya ingin Pertanya Apakah Menggunakan Celana Melewati Batas Mata Kaki Itu Termaksud Kategori Sombong Atau Yang Diharamkan Oleh Islam Dan Adakah Batasan Menurut Syariat Islam Wassalamualaikum Saya ulangi Tadi Pertanyaannya Adalah Apakah Menurunkan Pakaian Melewati Kedua Mata Kaki Atau Isbal Termasuk Kategori Sombong Dan Dianggap Suatu Yang Haram Atau Tidak Dan Adakah Batasan Ria Sesuai Ajaran Islam Dua Pertanyaan Yang Berbeda Apakah Isbal Isbal Itu Pakaian Sarung Sampai Ke Bawah Kaki Apakah Itu Sombong Atau Tidak Tergantung Dari Niatnya Dulu Ada Hadis Menyatakan Serina Al-Bakar Waktu Nabi Berkata Jangan Melakukan Itu Di Neraka Dan Sebagainya Saya Seperti Itu Nabi Kata Kamu Tidak Sombong Inilah Yang Dijadikan Dasar Oleh Sementara Ulama Bahwa Sebenarnya Lihat Motivasinya Angkuh Atau Tidak Tapi Ada Ulama Ulama Yang Melihatnya Pokoknya Jangan Deh Udah Cingkerang Aja Iya Kan Kita Tidak Usah Kita Tidak Usah Bertengkar Soal Hargai Hargai Silahkan Yang Mau Ini Karena Ada Sekian Banyak Orang Yang Ini Tidak Angkuh Mungkin Pengetahuannya Belum Sampai Kesitu Saya Tidak Mau Berkata Begitu Pengetahuannya Boleh Jadi Mendalam Dia Sangat Hati-hati Sehingga Saya Tidak Mau Cingkrang Tapi Kalau Misalkan Yang Melewatkan Itu Maksud Saya Bisa Aja Orang Itu Belum Punya Pengetahuan Tentang Boleh Jadi Saya Menganggap Bahwa Itu Larangan Kalau Orang Angkuh Kalau Tidak Angkuh Pakaian Itu Yang penting Menutup Aura Pakaian Itu Juga Ada Kaitannya Dengan Ada Kebiasaan Ya Kan Jadi Kalau Ada Kebiasaannya Sudah Seperti Itu Saya Pakai Celana Saya Pakai Sarung Terkadang Menutupi Tapi Saya Tidak Bermaksud Untuk Sombong Dan Apakah Ada Batasannya Ria Sesuai Ajaran Islam Tentu Saja Semua Kegiatan Yang Dilakukan Bukan Karena Allah Mengharapkan Dilihat Dan Dipuji Orang Itu Adalah Ria Apapun Itu Apalagi Sekarang Kita Banyak Social Media Twitter Facebook Instagram Kalau Foto Kalau Itu Dilakukan Apalagi Dalam Konteks Ibadah Ibadah Melakukannya Dengan Ria Ria Itu Sangat Tersembunyi Sehingga Dilukiskan Seperti Semut Hitam Berjalan Di batu Yang Halus Di tengah Gelap Malam Sudah Semutnya Hitam Malam Tidak Terasa Karena Karena Dia Berjalan Dia Mengalir Di Darah Seperti Darah Mengalir Di Tubuh Manusia Berarti PR Buat kita Yang melihat Positive Thinking Buat kita Yang Dilihat Sudahlah Usahakan Untuk Sedapat Mungkin Sedapat Mungkin Melakukan Ibadah Demi Karena Allah Berbicara Tentang Perak Perak Pintu Dipan Dipan Itu Maksudnya Gimana Pak Maksudnya Begini Diberikan Kemewahan Dunia Rumahnya Besar Ada Bahan Bahan Pembuatan Rumahnya Dari Perak Ada Mas Ada Sebagainya Allah Kuasa Memberikan Tetapi Dia Tidak Berikan Semua Orang Seperti Karena Kalau Dia Beri Semua Orang Seperti Itu Semua Orang Akan Kafir Tidak Merasa Butuh Lagi Pada Allah Itu Sebabnya Kata Ibnu Khaldun Kekayaan Itu Berpotensi Menjadikan Orang Lupa Tuhan Ya Kan Ya Si Kalau Lagi Banyak Uang Solat Tahajud Agak Males Males Tidak Usah Dia Tahajud Saya Tidak Menuntut Orang Tahajud Dan Sebagainya Solat Lima Waktu Lagi Lihat Sunset Lagi Keren Eh Lupa Solat Ini Seandainya Tuhan Bukan Karena Tuhan Tidak Mau Tuhan Tidak Mau Semua Orang Jadi Kafir Ada Orang Yang Terpengaruh Yang Cenderung Memiliki Dunia Dan Secara Umum Manusia Senang Itu Senang Kekuasaan Senang Kekuasaan Senang Perhiasan Perindah Oleh Tuhan Dan oleh Setan Kesenangan Kepada Lawan Jenis Kepada Harta Kepada Anak Kalau Ini Dia Lupa Tuhan Tapi Tuhan Tidak Mau Maka Diingatkannya Bahwa Semua itu Adalah Kenikmatan Dunyawi Mata Itu Artinya Kenikmatan Yang Menyenangkan Yang Cepat Habis Apa Yang Ada Di Dunia Ini Cepat Habis Oleh Jadi Mudah Di 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 Proleh Tetapi Di Akhirat Ada Kenikmatan Yang Luar Biasa Yang Berada Di Sisi Tuhan Yang Disiapkannya Untuk Orang-orang Yang Bertakwa Baru Kita Mau Akhiri Ayat Ini Dengan Peringatan Tuhan Apa Yang Dikemukakan Di Atas Tadi Ini Peringatan Allah Siapa Yang Membuta Yang Matanya Rabun Sehingga Tidak Memperhatikan Peringatan Peringatan Tuhan Yang Maha Pengasih Itu Maka Kami Akan Jadikan Buat Dia Setan Yang Selalu Menyertainya Nukayit Lahu Saitan Nukayit Terambil Dari Kata Kait Saya Bisa Beri Gambaran Kulit Telur Telurnya Intinya Di Dalam Kulitnya Di Luar Telur Buah Telur Ini Tidak Bisa Berpisah Dari Isinya Selalu Ada Dimanapun Isinya Ada Kulitnya Ada Disitu Betul Betul Orang Yang Memuta Rabun Matanya Tidak Memperhatikan Akan Ada Setan Yang Selalu Menyertainya Kemanapun Dia Pergi Seperti Halnya Kulit Telur Yang Selalu Menyertai Isi Telur Dan Setan Ini Bentuknya Kalau kita Baca Mungkin Takut Serem Tapi Ternyata Kalau jadi Cobaan Buat Kita Itu Menjadi Kayak Kenikmatan Kenikmatan Karena Dia Memperindah Apa yang Buruk Yang Buruk Diperindah Tapi Sesungguhnya Tidak Indah Itu Tipu Muslihat Setan Sebenarnya Begini Ada Satu Hal Keindahan Itu Relatif Anda Bisa Jadi Menganggap Ini Indah Yang Lain Tidak Indah Yang Memperindah Bisa Tuhan Bisa Juga Setan Kalau Sesuai Dengan Norma Norma Agama Sesuai Dengan Syariat Kalau Tidak Itu Setan Yang Memperindah Itu Indikator Oke Saya Kira Maka Dia akan Selalu Menyertainya Orang Yang Disertai Oleh Setan Selalu Berusaha Untuk Ini Setan Itu Adalah Makhluk Jahat Yang Mendorong Orang Melakukan Kejahatan Kalau Dia Jahat Buat Dirinya Bukan Setan Tapi Dia Jahat Dan Mendorong Orang Untuk Jahat Jadi Kalau Kita Punya Teman Teman Yang Ngajak Kita Kepada Sesuatu Itu Setan Tapi Bentuknya Manusia Bentuknya Setan Itu Ada Dua Macam Ada Setan Jin Ada Setan Manusia Bentuknya Bentuknya Setan Jin Dan Setan Manusia Bekerja Sama Makanya Penuhilah Pikiran Kita Hati Kita Dengan Hal-hal Yang Positif Insyaallah Abis ini Kita Langsung Masuk Pak Kuraiz Ke Kesimpulan Tapi Kita Rehat Sejenak Jadi Jangan Kemana-mana Tetap Di Tafsir Al-Misbah Jangan Duga Kekayaan Yang Dimiliki Oleh Seorang Kaya Itu Otomatis Tanda Cinta Tuhan Kepadanya Boleh Jadi Kembali Lagi Di Tafsir Al-Misbah Dan Kita Akan Masuk Ke Kesimpulan Yang Tadi Sudah Kita Bahas Di Segmen Sebelumnya Tentang Surat Az-Zuhruf Ayat 23 Sampai 36 Silahkan Pak Kuraiz Baik Sebelum Kita Sampai Kesana Kesimpulan Ada Sedikit Lagi Yang Saya Ingin Jelaskan Nukayit Lahu Syaitanan Fahuwa Lahu Qariin Qariin Itu Yang Menyertainya Semua Kita Kata Nabi Ada Setan Yang Menemani Semua Aisyah Pernah Dalam Dua Tanda Petik Marah-marah Pada Nabi Cemburu Terus Nabi Berkata Setan Kamu Ada Sekarang Ini Kata Nabi Apa Saya Punya Setan Kata Nabi Semua Manusia Ada Setan Yang Menyertai Kamu pun Ada Setan Yang Menyertai Saya Menyertai Saya Tetapi Saya Selamat Dari Goda Nabi Bagus Ini Satu Dulu Semua Kita Ada Setan Kita Bisa Berkata Begini Bahwa Manusia Itu Dianukrahi Allah Kecenderungan Baik Dan Buruk Yang Buruk Itu Setan Yang Baik Itu Malaikat Kita Semua Ada Malaikat Bersama Kita Ada Setan Bersama Kita Tetapi Kalau Sudah Terjerungus Di Dalam Dosa Yang Begitu Besar Yang Begitu Banyak Setan Ini Sudah Selalu Menyertai Anda Ya Kan Kalau Tidak Boleh Jadi Sekali-sekali Terusir Jadi Kita Semua Punya Itu Ini Peringatan Baru Dia Katakan Mereka Itu Menampi Menghalangi Orang Untuk Berjalan Untuk Mengamalkan Amalan Amail Dalam Di jalan Allah Sedang Mereka Itu Menduga Bahwa Mereka Berada Dalam Petunjuk Sudah Jahat Baik Begini Ini Yang Begini Itu Bisikan Setan Dan Itu Yang Masuk Di hati Orang-orang Yang Menjauh Dari Tuntunan Agama Saya Kira Itu Mungkin Kita Ambil Kesimpulannya Yang Pertama Bahwa Ayat 23 Itu Mengatakan Bahwa Memang Kebiasaan Dari Masyarakat Masyarakat Lalu Hingga Kini Bahwa Kalau Ada Seorang Penganjur Agama Yang Menyampaikan Ajaran Yang Berbeda Dengan Apa Yang Terjadi Selalu Orang-orang Kayanya Orang-orang Yang berpoyak-poyak Berkata Kami Tolak Kami Punya Budaya Sendiri Yang Kedua Yang Kita Ingin Ambil Kesimpulannya Bahwa Menghadapi Orang-orang Yang Tidak Sependapat Dengan Kita Walaupun Ajarannya Agamanya Bertentangan Dengan Kita Tetap Selalu Harus Bersikap Selopan Santun Terhadap Mereka Yang Ketiga Yang kita Ingin Ambil Kesimpulannya Tentang Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Pengumandang Akidah Tauhid Karena Beliau Dinilai Demikian Karena Dia Nabi Yang Pertama Yang Menyatakan Bahwa Tuhan Yang Disebahnya Adalah Tuhan Seluruh Sekalian Alam Nabi Nabi Sebelumnya Hanya Memperkenalkan Pada Kaumnya Bahwa Tuhan Itu Tuhan Suku Karena Memang Pengetahuannya Masih Sangat Terbatas Selanjutnya Ini Kita Lihat Bahwa Kenabian Itu Adalah Hak Prioritatif Allah Dia Yang Menentukan Siapa Yang Wajar Jadi Nabi Seseorang Tidak Bisa Berusaha Untuk Jadi Nabi Sehingga Kalau Allah Menyatakan Saya sudah Akhiri Kenabian Dengan Nabi Muhammad Maka Yakinlah Tidak ada Lagi Nabi Sesudah Yang Selanjutnya Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Bahwa Apa yang Dibagikan Tuhan Rezki Yang Dianukrahkan Tuhan Itu adalah Rahmat Sehingga Kalau Anda Berusaha Untuk Memperoleh Rezki Dari Jalan Yang Tidak Direzki Tuhan Itu bukan Rahmat Tapi itu Siksa Yang terakhir Yang saya ingin Katakan Bahwa Allah Membagi Rezki Dan Dia Maha Adil Ada yang Kaya Tapi Sehat Ada yang Sehat Tapi Miskin Demikian Seterusnya Itu Allah Lakukan Supaya Terjadi Kerjasama Antar manusia Karena Kita Adalah Makhluk Sosial Yang Terakhir Jangan Duga Kekayaan Yang Dimiliki Oleh Seorang Kaya Itu Otomatis Tanda Cinta Tuhan Kepadanya Boleh Jadi Itu Justru Ujian Saya Kira Itu Beberapa Kesimpulannya Masya Allah Terima Terima Kasi Banyak Insya Allah Pembelajaran Kita Hari Ini Bisa Membuat Kita Menjadi Termasuk Orang-orang Yang Mau Untuk Mendengar Peringatan Yang Terjadi Dalam Sekeliling Kita Dan Menjadikan Kita Kaum Muslim Yang Mampu Bersopan Dan Santun Terhadap Sesamanya Insya Allah Saya Caca Frederika Mohon Pamit Undur Diri Dulu Insya Allah Kita Ketemu Besok Di Tafsir Al-Misbah Masih Dalam Jam Yang Sama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alaykum Salaam ôt Ye A Al-Misbah Bers Bers Terima kasih.